Kita sering mendengar ungkapan kerja keras sebagai kuda. Nah, dalam dunia hewan, kuda termasuk binatang yang punya cara tidur unik. Pernahkah Anda melihat kuda sedang tidur? Jika tidak, pernahkah Anda melihat kuda sedang berdiri diam dan matanya terpejam? Ya, kuda memang sering tidur sambil berdiri. Tapi, kenapa kuda melakukan hal aneh itu? Dikutip dari Britannica, kuda bisa tertidur saat berdiri maupun berbaring. Kuda biasanya tidur berdiri untuk tidur yang singkat atau nap, terutama di siang hari. Jadi, pertanyaan yang lebih baik adalah, mengapa kuda suka tidur singkat sambil berdiri? Ternyata dalam kondisi tertentu, tidur sambil berbaring bisa berbahaya bagi kuda. Bagi kuda, dibutuhkan lumayan waktu dan tenaga untuk bangun dari posisi berbaring. Jadi, tidur sambil berbaring membuat kuda rentan terhadap serangan predator. Dalam dunia hewan di alam liar, kuda adalah mangsa bagi kucing-kucing besar seperti singa dan harimau. Untuk melindungi diri, kuda memilih tertidur sambil berdiri. Kuda dapat melakukan ini melalui sistem tendon dan ligamen khusus yang memungkinkan kuda mengunci sendi-sendi utama di kakinya. Kuda kemudian dapat bersantai dan tidur siang tanpa khawatir jatuh. Namun, ketika para kuda membutuhkan tidur nyenyak yang lebih panjang, mereka berbaring. Kuda sering memiliki kuda lain yang berdiri di dekatnya dan menjaganya sebagai pengintai dan pengawas potensi serangan predator. Susan Hazel, seorang pakar perilaku hewan, juga pernah menjelaskan hal ini dalam sebuah ulasan di The Conversation. Dia menegaskan bahwa kuda bisa tidur sambil berdiri maupun sambil berbaring. Hazel menjelaskan bahwa kuda-kuda pertama kali berevolusi di dataran terbuka. Sebagai spesies mangsa yang dimakan hewan-hewan lain, kuda harus dapat melihat dengan cepat apakah hewan lain yang mungkin memakannya ada di dekatnya. Mampu beristirahat atau tidur sambil berdiri memungkinkan para kuda bisa beristirahat. Di sisi lain, jika mereka melihat pemangsa, mereka dapat dengan cepat melarikan diri. Itulah salah satu alasan mengapa kuda berlari begitu cepat untuk melarikan diri. Kuda-kuda awal yang berlari paling cepat lebih mungkin untuk bertahan hidup. Bagian paling menarik dari kuda-kuda yang tidur sambil berdiri adalah bagaimana mereka melakukannya. Pada kuda, terdapat susunan khusus otot dan bagian-bagian yang menghubungkan otot dan tulang, ligamen, dan tendon. Ini disebut stay apparatus. Stay apparatus ini membuat kuda-kuda bisa berdiri dengan tiga kaki dan mengistirahatkan satu kaki lainnya. Para kuda dapat mengubah posisi kaki mereka saat beristirahat, sehingga semua kaki mereka mendapat kesempatan untuk istirahat. Seekor kuda dapat memiliki berat lebih dari 500 kg, sehingga kaki mereka perlu istirahat. Bagaimanapun para ilmuwan berpikir, kuda masih perlu berbaring dan tidur setiap hari. Setiap manusia melewati berbagai tahap tidur yang lebih ringan dan lebih dalam di hidupnya. Begitu juga para binatang dalam dunia hewan, termasuk kuda. Tahap tidur yang lebih dalam hanya terlihat pada kuda yang berbaring. Baik kuda dan manusia perlu melalui tahap tidur yang lebih dalam, agar otak kita bekerja dengan baik, jelas Hazel. Terima kasih telah menonton!